Hai ini jadi kaku ini jadi situs besok Pajak itu kalau bahasa Belandanya blasting namanya kebijakan blasting itu di zaman pemerintahan apa kolonial ya Hindia Belanda itu awal-awal awal 2019 tahun 1900-an awal itu Belanda menerapkan kebijakan namanya blasting blasting dalam bahasa kita arti pajak jadi hari itu kalau kita baca apa eh aktif blasting itu itu ada namanya antara lain tabak blasting pajak tembakau pajak rokok adat blasting pajak ada jadi orang adat dipajak rumah adat dipajak sawah dipajak pendeknya nih kalau kita baca artif itu hampir semua kegiatan kegiatan kita hidup ini dipajak oleh belanda ya pemerintahan kolonial Belanda blasting nah pajaknya nah apa yang terjadi Hai terjadi namanya pemberontakan blasting Hai 1908 itu mahasiswa mahasiswa pelajar-pelajar di Bukit Tinggi itu itu aksi demonstrasi menolak belastik tidak hanya demonstrasi di Kambang itu Kambang di sumber hari ini itu perang pasosok perang orang perang senjata di Manggopo Ritiku itu Pantai Barat Matra itu yang mimpin perempuan namanya Siti Mande Siti Siti Manggopo terhadap itu ada tubuh monumennya di di Ritiku itu Manggopo dia pimpin pemerintahan jadi seiring blasting ini diberlakukan Belanda menempatkan pos 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 bahasanya pegawai mereka lah pegawainya Belanda untuk yang membungi pajak ini di wilayah-wilayah nah di daerah yang sudah di kasusnya di Tiku itu itu ditempatkan di Manggopo itu ditempatkan itu sekitar kalau enggak keliru itu empat puluhan ya empat puluhan serdadu pegawai-pegawai negara ya pokoknya negeri ya Belanda itu ditempatkan di belastik sana ini sebuah tempat yang kemudian mereka bertugas menakut-nakuti rakyat agar rakyat membayar pajak pajak apa tadi pajak antara tabak blasting tembakau antara lain apa kata orang-orang di sana hei sebelum datang hantu belau semua ini kami ini sudah adat dan Hai nenek-nenek zaman nenek moyang di kampung ini nita tanah pusaka tanah pusaka masa dikasih harus bayar pajak orang bertanya tanah adat merokok di ini ya mereka perang nah yang ditikuti itu Mandesiti Siti Manggopo itu menyerang pos pemerintahan tadi pemerintahan hija Belanda itu diserangnya dihabisi bang dibunuh semua sama yang ini perempuan nih sama beberapa pendekar laki-laki dibunuh cuman ada satu orang kalau tidak keliru itu kedua orang yang berhasil melarikan diri melarikan diri melakor kemudian datanglah serangan balik dari Bukit Tinggi dari Padang dari berbagai tempat menyerang kampung Manggopo Tiku itu Manggopo diserang pendek kisah namanya serangan dengan dengan berbagai senjata yang lebih canggih ya dan juga ada orang dalam biasa pengenatan ya dalam sejarah kita itu ada seperti itu ya pendek kisah kampung itu kemudian diancam dibakar di bumi hamusan kalau Mandesiti nggak menyerah akhirnya Mandesiti menyerah diadili yang memang adili salahnya orang-orang bule-bule itu Belanda itu juga ada orang-orang yang apa ya penghulu ya ya apalah mereka kemudian berini ya bekerja sama kompromi lah begitu kira-kira dengan pemerintah komunikasi Belanda diadili dalam persidangan kalau kita baca apa arsip keterangan waktu dia disidang itu waktu disidang si Hakim ini bertanya kepada Mandesiti apakah anda menyesal telah membunuh sekian orang pemungut ya pemungut pajak itu kan pegawai negeri pemungut pajak kata si pengadilan Belandani kata dia Belandani juga orang adat juga adat nih juga pengadilan itu kata Mandesiti apa ya saya menyesal karena nggak semuanya saya bunuh katanya karena ada yang selamat sehingga yang selamat itu mengadu dan menyerang kampung kami kata Mandesiti itu lebih kurang jadi senarai kisah tentang kebijakan pajak ya blasting yang kemudian perlawanan rakyat terhadap kebijakan itu karena kebijakan itu dianggap memeras ya tahun 2008 ya di daerah Sumatera bagian tengah ya di daerah ini tahun 2008 yang disebut orang kemudian merayakan kebangkitan nasional tapi studi kasusnya bukan perang blasting tapi tentang sejarah Budi Otomo di Jakarta sana lahirnya Budi Otomo Budi Otomo anak-anak aja pelajar Stofia itu kan anak-anak-anak primism yang terjadi tahun yang sama 08 itu ada pemberontakan blasting pajak pas sip jadi kita harus melawan pajak ya nggak ngerti masing-masing aja selamat menikmati